Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas update Fragment Shop yang akan hadir pada bulan November nanti ya. Jadi kita langsung saja bahas update Fragment Shop-nya guys. Nah, di sini untuk Premium Skin Fragment tidak ada perubahan teman-teman. Tetapi di Rare Skin Fragment di sini ada perubahannya. Jadi di sini ada 5 skin yang akan dihapus di Fragment Shop. Nah, yang pertama yang Layla Bunny Babe ini. Yang kedua, Natalia Phantom Dancer. Yang ketiga, Argus Dark Draconic. Yang keempat, Hanabi Fiery Mode. Dan yang kelima, Hellcat Exoracial Executor. Jadi ini 5 skin yang akan dihapus di Rare Skin Fragment bulan November nanti. Nah, terus skin apa yang akan hadir di Rare Skin Fragment bang? Oke, nanti di bulan November skin yang akan hadir adalah Mia Captain Thorns. Lalu Clean Rock and Roll. Akai Akazon Samurai. Grok Island Golem. Dan Yif Forest Him. Jadi ini 5 skin yang akan hadir di Fragment Shop bulan November. Catat ya guys ya. Bulan November. Ini adalah bocoran Fragment Shop untuk bulan November. Nah, terus untuk di Hero Fragment-nya, 4 Hero yang akan dihapus di Hero Fragment. Yang pertama ada dari Kagura, Fanny, Valir, dan Badang. Nah, terus Hero apa yang akan masuk di Hero Fragment? Jadi Hero yang akan masuk di Hero Fragment ada Gusion. Ada Leslie. Ada Angela. Dan ada Bruno. Jadi 4 Hero ini akan masuk di Hero Fragment pada bulan November nanti guys. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Untuk yang Rare Skin Fragment ini yang dihapus. Yang di atas ini. Dan yang hadir yang di bawah ini. Nah, ada Mia, Clean, Akai, Grok, dan Yif. Terus Hero Fragment yang dihapus yang di atas ini. Dan yang akan hadir yang di bawah ini guys. Nah, simple, cepat, dan tepat guys ya. Ini adalah bocoran Fragment untuk bulan November nanti. Oke guys, jadi sekian dulu untuk pembahasan update Fragment shop bulan November nanti. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax